Oke teman-teman semuanya, sekarang kita udah ada di, seperti tadi kita bilang, bekas terobong dari pabrik gula sewuk galer itu sendiri. Mungkin ini udah bukan satu bentuk yang utuh ya om ya? Iya. Jadi ini dulu tinggi, mas. Tinggi sekitar rata ya, hampir 25 lah, 25-30 meter. Meter? Iya, lebih tinggi kalau yang sama dulu dikondang tinggi lagi. Tapi ini sebesar ini ya, karena ini kan kalau di sana tadi untuk pemasak, jadi ini langsung keluar untuk asap di sini. Saya mau pertanyaannya sebelum kita masukin, sekarang sebenarnya asap-asap dari pabrik gula ini sendiri ada di mana? Mesin-mesin pengilingnya atau di mana? Iya, jadi ini tahun 1931, 1933 kan pabrik ini collapse ya, tutup, tidak berproduksi sama sekali. Sehingga selama kurang lebih 9 tahun kemudian, pada tahun 1942, itu saat Nippong, Jepang masuk ke sini, semuanya ini dijarah, diambil mesin-mesinnya. Sama mereka? Sama Nippong, iya, sama Jepang. Dan ini juga berkaitan sedikit saya ceritakan, tadi kita sudah sore ke sana, itu berkaitan dengan titik terminus paling selatan dari jalur kereta api. Yang dimulai dari Semarang, Solo, Jogja, sampai ke Brosot, Sewu Galur ini, jalur paling selatan. Kalau Mas Genta tanya mungkin, stasunnya mana om gitu? Nah, tadi nggak ada stasiunnya, nggak ada rail-nya juga. Pertama saya riset ke sini dulu, saya tanya warga, stasunnya sebelah mana ya Pak, stasunnya di sana stasun Tugu, gitu. Ya nggak salah jawabannya, cuman saya kan nyarinya stasun bekas stasiun. Menurut RetroKondisi, RetroKondisi yang saya lihat itu berdasarkan mapping juga peta dari Belanda waktu itu, lokasinya sekarang di SMP Negeri 2 Dalur Mas, di belakang kita tadi. Tepat, di sekolahnya itu tadi? Kurang lebihnya di situ, jadi ini jalur paling selatan, paling titik paling selatan dari jalur kereta api yang ada di Tanggah Jawa, boleh dibilang waktu itu. Karena kalau tadi kita membahas tentang revolusi industri, akan berkembang kemudian menjadi revolusi transportasi. Sekitiga apa tadi, Om? Sekitiga pembalik. Sekitiga pembalik, saya tadi kira, wah ini illuminati atau apa, Sekitiga pembalik, Sekitiga pembalik. Iya, jadi nanti saya ciri rancangan Sekitiga pembalik ya, jadi revolusi transportasi waktu itu dimulai ketika angkutan-angkutan hasil gula itu mau dibawa ke Semarang Heaven atau pelabuhan di Semarang, kesulitan Mas Genta. Rebat Javanika, jadi bisa dibayangkan kalau dari sini dibawa ke Semarang mau makan berapa waktu lama, selain itu rawan sama bajing loncat, terus gangguan-gangguan astral juga. Sehingga waktu itu, ini akan kita perjelas nanti di Jawa berkalung besi, pemerintah kolonial Belanda akhirnya membangun jalur kereta api sampai sini pada tahun 1916 untuk dibawa ke pelabuhan yang ada di Semarang. Semarang. Tetapi karena jalur ini dianggap sudah tidak komersil, pada tahun 1942-1943, Nippong datang ke sini membongkar semua untuk keperluan Perang Pasifik Raya, Perang Dunia yang kedua. Jadi besi-besinya ini dilebur mas, ceritanya sama Jepang, sama Nippong waktu itu. Dan tadi kalau kita lihat ada segitiga pembalik di sana, jadi segitiga pembalik itu fungsinya untuk memutar lokomotif dari yang semula Long Hood istilahnya menjadi Short Hood. Jadi kepalanya kan kalau kereta kan ada mas ini sama ini kan gini mas, itu dibalik ditanya. Jadi gini terus balik, karena di sini tidak ada dry drive atau meja putarnya untuk memutar, meja putar ini untuk memutarnya, kolam putarnya tidak ada. Jadi gitu teman-teman, kalau kalian selama ini bertanya-tanya seperti saya, kereta itu membaliknya pakai apa? Itu pakai segitiga pembalik. Segitiga pembalik yang masih ada sekarang itu salah satu contohnya di Stasun Ketapang, di Banyuwangi ada. Terus di Surabaya juga ada, di Jakarta dulu ada, tapi sekarang sudah lokomotif rata-rata bermuka dua gitu. Jadi tidak perlu dibalik. Tapi sedikit out of topic ini, kalau aset per kereta apian itu yang di museum kan sekarang paling lengkap itu ada di mana? Itu ada di mana? Bukankah, di Utrecht. Utrecht itu di Belanda. Karena kalau di sana kereta api terawat, salah satunya ada The Bechoninging atau Serigunung. Nanti kalau ke Belanda, kita ke Utrecht. Ke Sporweg Museum Utrecht. Ke museum kereta api. Bidanya orang yang tahu kereta api sama nggak tahu kereta api. Orang yang nggak tahu kereta api, taunya Ambarawa. Orang yang tahu kereta api, taunya Utrecht. Ambarawa itu kecilnya, Mas. Jadi, gimana ya, kalau saya melihat koleksi museum itu, nyesnya itu secara perlihatin di Indonesia sebenarnya. Tapi kalau saya belum menang ke Belanda, tapi kalau melihat koleksi-koleksi di Belanda, itu lebih terawat gitu aja. Terus ada cukup takjub loh, waktu itu datang ke Ambarawa itu ada yang kayak puter-puteran bergerigi-bergeriginya itu. Bergerigi, ya, roda bergerigi itu juga. Oke, sekarang om, back to the topic ya. Ini kan kita sedang membahas pabrik gula sewu galur. Dan konon katanya, tiap Belanda itu mendirikan bangunan, kepercayaannya mereka juga nggak beda jauh dengan pribumi yang dimana pasti menanamkan sesuatu di dalamnya. Kalau di gondang itu nyai siapa, Om? Nyai Denok. Nyai Denok. Nah, kalau di sini? Kalau di sini bayangannya ular ya? Ternyata nggak. Monyet di jauh. Malah monyet. Nah, ini apa? Ceritanya apa? Iya, bentar. Tapi ini impor, Mas. Dari luar juga, kan? Dari luar. Ini nggak ada mediumisasi, nggak ada juga bicara dalam bahasa Belanda. Nanti nggak translate, saya langsung aja ini. Kalau ini memang dari, dari North Holland. Tidak mau disebutkan kotanya, tapi dari North Holland. Bentuknya itu, maunya duduk di sini sekarang. Jadi setinggi ini. Cuma besar, gorilla. Iya, cuman bulunya hijau. Hijau daun, gitu. Tadi suara ya, kayak kekek, kekek, gitu. Dan ini memang dipercayakan menunggu oleh Tuan Menir. Beliau menyebutnya Tuan Hun, itu yang dulu membangun ini. Tuan Raf sama Tuan Hun yang membangun tempat ini. Untuk menjaga secara hal ini begini, Mas. Yang dijaga itu, bukan aset, tetapi gula-gulanya. Karena kan nanti nggak rawan pencurian atau apa-apa. Tapi saat terobong ini dihancurkan pada akhir tahun 1940-an, waktu kelas kedua, beliau tetap masih di sini, setia di sini. Karena apa? Di bawah ini ternyata ada batu sapi hijau. Udah diambil atau masih ada di sini? Bisa ditarik apa nggak? Takutnya kalau ketika itu dicapkan, terus ada orang menari? Nggak bisa. Nggak bisa, karena mantra-nya dalam bahasa Belanda kuno. Itu tidak akan bisa ditarik, kecuali orang yang akan dikasih amanah untuk membawa ke Belanda nanti. Kalau beliau mau pulang, gitu. Terus ini cerobong asap, dihancurkan waktu itu karena mendekati kelas kedua, bangunan ini belum bangunan heritage ya, dihancurkan karena biar tidak menjadi tangsi militer Belanda untuk diduduki di sini, gitu. Jadi ini memang kita bicara seperti ini, diawasi banyak Belanda, Mas Putih-Putih, di belakang kita. Jajat apa nggak? Nggak, positif. Senang malah katanya, gitu. Dan insya Allah nanti ke Belanda, gitu. Tahun depan, gitu. Amin. Tapi sebenarnya kita bulan depan, tapi karena COVID-19 kita nggak jadi berangkat. Apa? Helah dikit, apa? Bahasa Sundanya, apa? Nanti dulu. Gue elak. Helak. Si Om, ini ada fakta menarik ya, kalau kita dari sosok, terutama dari sosok metafisika, kalau di gondong itu Nyai Denok, itu kan dia sosok ular yang kemudian menimbulkan asumsi bahwa di sini ada pabrik gula, tapi nggak ada semutnya atau ada tikus atau namanya. Kalau di sini itu ada fakta menarik. Fun fact apa? Itu hampir sama, Mas. Hampir sama. Tidak ada semut atau kecoak dan macam-macam. Sebenarnya ini masih orang-orang pabrik gula pun masih bingung ya kenapa demikian tidak bisa dijelaskan secara logis. Tetapi yang terjadi di sini waktu itu memang kembali lagi ini, Mas. gula, gula itu yang tidak cepat menyerap air sebenarnya. Kalau di sini. Karena kenapa kok di sini menyerap wap air? Karena lokasinya tidak jauh dari pantai. Ya. Ya, dari sana. Dan saya mendapatkan informasi juga bahwasannya kalau waktu itu tidak terjadi krisis Malaysia pada tahun 1930-an, 1940, pabrik gula di Jogja, pencantannya ada 30-40. Dan Belanda akan membuka pelabuhan di Adhikarto, dekat bandara sekarang. Karena jauh gitu ya. Tapi skenario-nya semua berubah waktu Nippong masuk dan Malaysia ada. Jadi orang-orang Jogja, kalau kalian mau nyesel, Jogja kenapa? Nggak pernah ada. Ini ya misalnya dengan Nippong cahaya Asia. 3A. Terus, ini juga mempengaruhi secara kultur kuliner di Jogja, Mas. Kalau kita rasakan ya masakan-masakan di Jogja itu manis ya. Selain orangnya tentunya. Jadi, kita pada geplak kemudian gudek dan macam-macam. Geplak sendiri itu saya mendapatkan cerita waktu itu, waktu riset di pabrik gula ke Daton, Peleret. Itu dulu waktu krisis Malaysia dan mendekati kelas kedua, waktu pabrik gula diduduki Nippong juga. Beberapa pekerja pabrik gula dibayarnya dengan gula, Mas. Dan yang ada kalau kita lihat ini kan banyak pohon kelapa. Sehingga waktu itu parutan kelapa atau serutan kelapa dicampur gula. Sebenarnya jadilah geplak, contohnya gitu. Karena kalau kita bilang tentang sejarah kolonial atau warisan kolonial, itu semuanya tidak yang bersifat tangible, bendawi. Tetapi juga intangible. Salah satunya warisan kuliner. Sehingga kita rasa masakan Jogja Solo pasti manis. Gimana ceritanya ya? Kerja di pabrik gula dibayarnya pakai gula? Iya. Karena waktu itu yang bisa dimakan cuma itu, Mas. Cuma itu, Tok? Contohnya beras, terus tolo wijo semuanya dibawah Nippong, kita makan apa? Beras pada masa lalu termasuk komoditi yang langka ya? Iya, boleh dibilang gitu. Karena hampir semua sawah waktu itu juga ditanemin tebu. Tebu. Dan ini sekarang pas sekali dengan musim gilin tebu. Atau sering disebut dengan cembengan. Cembengan apa? nanti bisa googling. Ceritanya panjang kali lebar nanti. Jadi teman-teman mungkin ini sedikit cerita tentang apa namanya? Lebih ke mekanik dari pabrik gulanya ini sendiri. Habis ini kita akan lanjut lagi mungkin ke sebuah rumah di mana ini punya cerita menarik, mungkin tragis karena di sana mungkin pernah terjadi tiga kehidupan. Kehidupan Belanda, kehidupan Jepang, pertengahan 60. pertengahan 60 yang tidak boleh kita sebutkan namanya. Jadi sepertinya akan menarik karena rumah ini lokarnya om ho cukup gini. Iya, karena saya dengan Sewu Galur ini 2014 memiliki satu pengalaman nginep di situ mas dulu ceritanya. Tapi yang rumah sana nanti ceritanya apa kita beritahu. Yang mendapatkan matinya tadi bukan? Sebelahnya. Sebelahnya. Dan itu enggak hanya saya yang melihat. Bahkan misal saya sama mas genta gini melihatnya solid. Gitu ceritanya. Karena mau enggak mau waktu itu riset harus mendalaminya, harus tidur. Yaudah, teman-teman. Daripada kita berlama-lama dan kalian pasti juga ingin melihat bentuk dan ceritanya seperti apa. Mending kita akan lanjutkan perjalanan kita ke sana dan kita sampaikan dadah dulu kepada sosok monyet di jauh. Yuk, om. Iya, boleh. Sini ya? Iya. Jolah, dari tadi enggak tenang. Bukan yang takut atau apa, tapi enggak nyaman. pasti banyak nyaman. Iya. Iya.